Pondok Pesantren Nurul yakin ringan-ringan kecamatan Pakandangan, Kabupaten Padamparyaman akan mengembangkan ilmu tasawuf sebagai ilmu formal yang secara khusus di legalitas akademisi. Mewujudkan hal tersebut, Pondok Pesantren pun bercana mendirikan sekolah tinggi agama Islam yang lebih memfokuskan ilmu tasawuf. Wacana tersebut disampaikan di saat kegiatan muzakarah alumni yang dihadiri Direktur Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Amsa Bakhtiar, beserta Bupati Padamparyaman, Ali Mukni. Pemerintah daerah beserta Kementerian Agama RI akan berupaya untuk mewujudkan keinginan pengurus Nurul yakin hingga nantinya mampu meningkatkan maruah tarikat syatariah yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin di masa yang akan datang. Bukan satu disiplin ilmu. Ilmu tasawuf itu kayaknya kata orang itu ilmu yang terkebelakang, yang tidak sesuai lagi dengan era modern. Sebab lebih banyak kepada abstrak, tidak konkret. Kita dalami itu, kemudian nanti kan kita tahu bahwa Padamparyaman itu kan sumbernya orang tarikat syatariah. Jadi syatariah itu kan nanti kita kemas menjadi suatu, kita coba korelasikan dengan tasawuf ini. Dan sudah ada sinyal, Bupati ini ada dana sekitar lebih kurang 8.000, kita kan 10 miliar ya. Salah satu di teman saya, Pak Agus Senior, kalau ini santri lebih kurang 706, itu kan jelak terkampung di sini, jadi kita bangun satu lagi. Ini kita akan upayakan kalau Allah reda ini menilikan pondok pesantren terlewah, termegah, dan juga terkualitas. Saat ini pondok pesantren ternama di Padamparyaman ini telah memiliki 706 santri dan hanya memiliki satu rusunawa yang hanya berkapasitas 300 santri.